Halo, selamat datang. Alasan kalian harus subscribe channel KD Viral ini adalah karena channel ini berisi tentang gudanya informasi viral dan pastinya akan banyak informasi beserta pengetahuan baru yang akan didapat dan kami update setiap hari. Squid Game bakal kembali untuk season 2, kenalkan boneka robot Cheol Su. Menurut Huang, musim berikutnya akan memperkenalkan boneka robot Cheol Su, pasangan Yang He. Netflix telah mengonfirmasi bahwa serial Survival Korea Squid Game akan kembali untuk musim kedua. Kabar itu dikonfirmasi melalui unggahan di sejumlah akun resmi layanan streaming tersebut pada Senin. Sebuah babak baru segera hadir, kata sutradara, penulis dan produser eksekutif Huang Dong Hyuk dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh Netflix. Dan sekarang, Gi Hun kembali, frontman kembali, musim 2 segera hadir. Dikutip dari Yun Hab, Senin, karakter bernama Gi Hun, diperankan oleh Lee Jung Jae, dalam serial tersebut dikisahkan terlibat dalam permainan berbahaya untuk memenangkan hadiah uang sebesar 45,6 miliar won, 518 miliar rupiah, demi melunasi utangnya. Menurut Huang, musim berikutnya akan memperkenalkan boneka robot Che Ol Su, pasangan Yang He, yang dikenal sebagai boneka robot ikonik di musim pertama yang menyanyikan lagu, Mugung Hua Ko Chi Piot Seumnida, atau Bunga Muguhwa Telah Mekar, sesaat sebelum menembakkan senjata ke peserta Squid Game. Namun Huang tidak merinci detail jadwal produksi. Dirilis pada September tahun lalu, drama hit global ini menjadi serial Netflix yang paling sukses dalam sejarah layanan streaming itu, menarik sekitar 1,65 miliar jam penayangan dalam waktu 4 minggu pertama rilis. Sang sutradara menyampaikan terima kasih kepada penggemar global karena memberikan dukungan yang belum pernah ada sebelumnya untuk acara TV pertama yang ia buat. Sebelumnya Huang Biasa telah dikenal sebagai pembuat film layar lebar di Korea Selatan salah satunya seperti drama sejarah, The Fortress. Dibutuhkan 12 tahun untuk mewujudkan musim pertama Squid Game pada tahun lalu. Namun, hanya dibutuhkan 12 hari bagi, Squid Game, untuk menduduki posisi sebagai serial Netflix paling populer sepanjang masa, kata Huang. Squid Game kini tengah bersiap untuk bersaing di Emmy Awards yang dijadwalkan hadir pada September. Jika menang, serial tersebut akan menjadi serial berbahasa Korea pertama yang memenangkan penghargaan itu. Sebelumnya Squid Game telah mengumpulkan banyak kemenangan di sejumlah acara penghargaan, termasuk kategori aktor dan aktris terbaik di Screen Actors Guild Awards. Jika menang, selamat menang. Terima kasih. Jika menang. Jika menang. Terima kasih.